Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan. Yang kedua, kami diberikan tugas langsung oleh Bapak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain. Dan oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17.000 hektare areal pulau rempang itu yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih sampai 8.000 selimpinya adalah hutang lindung dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel. Dalam pertemuan kami beberapa hari lalu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, saya datang sendiri di rempang selama dua hari dan menemui masyarakat di sana dan Alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi rempang itu bukan pergusuran. Sekali lagi, yang kedua bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran. Karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau relokasi dari rempang ke galang. Tapi sekarang hanya dari rempang ke kecemat ke kampung yang masih ada di rempang. Masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan. Selama ini jujur saudara-saudara saya di sana, saya duduk sholat bareng sama mereka, saya makan bareng, saya tanya dari hati ke hati dengan penuh kekeluargaan, ternyata saudara-saudara saya di sana secara turun-temurun itu sebagian belum mempunyai alas hak. Dan dengan pergeseran ini, kita memberikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah, kita kasih dengan tipe M45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari M45 dengan harga Rp120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP, nilainya berapa itu yang akan diberikan. Yang berikut juga adalah pada saat mereka transisi sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu, itu Rp1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah Rp1.200.000 per kakak. Jadi kalau Rp1.000.000 itu ada 4 orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4.800.000 dan uang kontrak rumah Rp1.200.000.000, jadi total kurang lebih sekitar Rp6.000.000.000, itu cara perhitungannya. Kemudian di dalam proses pergeseran tersebut, ada tanaman, ada keramba, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa pergeseran ke satu kampung yang namanya Tanjung Selong kalau nggak salah ya, nanti saya kasih tau, coba cek Tanjung apa itu, di petanya, coba cek mana mat saya. Itu akan dijadikan sebagai perkampungan percontohan yang akan kita tata betul baik dari sisi infrastruktur jalannya maupun dari sisi puskesmas, kemudian air bersih, kemudian sekolah, kita akan buat sedemikian baik termasuk dalamnya adalah pelabuhan untuk perikanan. Saya pikir itu teman-teman dan tim saya, kami akan lakukan untuk langsung turun ke lapangan dan kalau teman-teman media mau tanyakan, silakan tanyakan ke tim, yaitu di bawah kementerian investasi agar informasinya satu arah, tidak melahirkan pemikiran-pemikiran yang lain. Yang kedua, kami juga akui bahwa dalam proses kemarin itu terjadi cara-cara yang kurang elegan, yang kemudian berdampak pada ketidaknyamanan bagi saudara-saudara saya yang ada di sana. Informasi terkini, dari yang tukang demo, dari yang saudara-saudara saya melakukan demo, enam orang atau lapan orang dari Pulau Rempang itu sudah kita keluarkan, kami sudah memberikan garansi itu kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolres, tetapi yang melakukan demo di luar dari masyarakat rempang dan itu dilakukan, mohon maaf dengan cara yang tidak lazim, itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Ada pertanyaan? Pergeseran ini, jangan sampai saya ngomong salah, nanti wartawan kejar saya lagi. Saya, kita geser dari kampung-kampung itu ke kampung Tanjung Banun. Jadi ada lima kampung yang kena, yaitu Blongkek, Pasir Panjang, Sembulan Tanjung, Pasir Merah, Sembulan Hulu. Kita geser ke Tanjung Banun yang lokasinya tidak lebih dari 3 km. Nanti habis dari sini, kami langsung rapat lagi teknis di Kementerian Investasi yang akan dihadiri oleh Pak Gubernur, Pak Wali Kota sebagai Kepala BP Batam dan beberapa Kementerian Teknis lain untuk kita lakukan di sana. Jadi jangan salah persepsi, ini kan masih bagian daripada sosialisasi. Saya sudah menyampaikan bahwa ini saudara-saudara kita, nanti kita akan tentukan tanggalnya yang jelas harus dengan cara-cara yang soft. Habis ini saya akan melakukan rapat teknis di Kementerian Investasi untuk membahas tindak lanjut dari apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Yang sampai dengan kemarin, dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang lebih sudah hampir 300 KK ini mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi. Karena begini, saudara-saudara kita ini kasihan, apa ya, saya rasa kaget juga ketika saya datang makan di rumah rakyat, saya sholat bareng, duduk bicara sama toko-toko, itu baru saya tahu bahwa betul mereka sudah sebagian turun-temurun tapi harus diakui saudara-saudara kita ini belum mempunyai alas hak. Jadi memang ini diperharapkan antara kemanusiaan dan hukum positif. Saya tidak mau perdebatkan itu, saya mau cari solusi yang terbaik. Yang jelas untuk rakyat baik, untuk pemerintah baik, untuk investor baik. Dan jujur, kemarin saya ketemu sama Pak Garisman, ya tokoh yang dituakan di situ, sempat menyampaikan bahwa mereka tidak menolak investasi. Mereka membutuhkan investasi. Sampai ada bahasanya itu kepada kami, bahwa lima kali kiamat pun, menurut Pak Garisman, bukan menurut saya, kalau tidak ada investasi, kampung ini tidak akan maju cepat. Dan saya pikir ini cuma cara saja kok, cara manusiawi saja. Ini orang tua-orang tua saya kok. Dan insya Allah lah, saya akan sebagai orang kampung juga harus memperlakukan itu secara baik kepada orang tua saya di kampung. Mereka memperlakukan dokter pemindahannya sama kesiapan yang masuk ke pemindahan? Kita sekarang dalam proses, PU yang akan menyiapkan kampung itu, tapi sambil menunggu proses rumahnya jadi, itu kan kita memberikan biaya hidup untuk sewa rumah, 1.200.000 per kakak, dan uang tunggu. Jadi kan selama mereka tunggu kan pencariannya kan tidak terlalu aktif mungkin. Itu kita kasih 1.200.000 per bulan, per orang. Ya kita akan bicarakan baik-baik ya.